Timur Leste merayakan Uskup Agung Dili sebagai kardinal oleh Paus Franciscus. Timur Leste sedang merayakan pengangkatan Uskup Agung Dili, Uskup Agung Dom Virgilio Ducarmo Dasilva sebagai kardinal pertama di negara mayoritas katolik itu. Uskup Agung berusia 54 tahun itu adalah salah satu dari 21 kardinal baru yang diumumkan oleh Paus Franciscus pada 29 Mei 2022 dan akan menerima topi merah pada 27 Agustus. Presiden Jose Ramos Horta dan pejabat katolik dan pemerintah lainnya mengucapkan selamat kepada Uskup Agung Dasilva atas pengangkatannya, menyebutnya sebagai suatu kehormatan bagi Timur Leste, sebuah negara yang 97 persen katolik dari populasi 1,3 juta. Mengingat dia adalah kardinal pertama, pengangkatan ini merupakan kehormatan bagi gereja katolik di Timur Leste, kata Pastor Angelo Salcina dari Divisi Pelayanan Sosial Keuskupan Agung Dili. Dalam posisi yang dialayani, Dom Virgilio Ducarmo Dasilva menonjol karena kerendahan hati, pengetahuan, dan semangat damainya. Parlemen Timur Leste mengatakan berita itu adalah kegembiraan bagi semua orang Timur Leste dan momen yang meningkatkan nama dan sejarah Timur Leste. Pengangkatan Dom Virgilio Ducarmo Dasilva sebagai kardinal merupakan pengakuan atas kepribadian dan kualitas humanisnya, tetapi juga kehadiran dan pentingnya gereja katolik dalam masyarakat Timur sepanjang sejarah. Sementara itu, umat katolik Timur mengungkapkan kegembiraan mereka atas penunjukan itu. Akhirnya, Timur Leste, tanah salib suci, menerima hadiah dari Tuhan, bahwa seorang putra dari tanahnya diangkat menjadi kardinal. Di bawah usia 80 tahun, Uskup Agung Dasilva, wakil presiden konferensi Wali Gereja Timur, akan bergabung dengan jajaran kardinal pemilih yang dapat mengambil bagian dalam kongklaf untuk memilih paus baru. Setahun kemudian ia diangkat oleh paus Franciscus sebagai Uskup Bili dan ditahbiskan pada 19 Maret 2016, menggantikan Uskup Alberto Ricardo Dasilva yang meninggal pada April 2015. Lahir pada 27 November 1967, di Fenilale, ia bersekolah di Sekolah Dasar dan Menengah yang dikelola Salesian di Fatumaka, 140 km sebelah Timur Dili. Ia ditahbiskan menjadi imam pada 18 Desember 1998, setelah belajar filsafat dan teologi di Manila, Filipina. Pada tahun 2005, ia belajar di Universitas Kepausan Salesian, Roma, dan memperoleh gelar sarjana dalam bidang spiritualitas. Dari 1999 hingga 2004 dan lagi dari 2007 hingga 2014, ia menjabat sebagai Direktur Formasi dan Master Pemula untuk Salesian, dan merangkap sebagai Direktur Sekolah Teknik yang dikelola Salesian di Fatumaka dari 2009 hingga 2014. Pada tahun 2015, ia terpilih sebagai pemimpin Provinsi Salesian Timor Leste dan Indonesia. Setahun kemudian ia diangkat oleh Paus Franciscus sebagai Uskup Dili dan ditahbiskan pada 19 Maret 2016, menggantikan Uskup Alberto Ricardo Dasilva yang meninggal pada April 2015. Pada 11 September 2019, bersamaan dengan peningkatan Keuskupan Dili menjadi Keuskupan Agung, ia diangkat menjadi Uskup Agung. Timor Leste, yang pada tanggal 20 Mei merayakan ulang tahun ke-20 Pemulihan Kemerdekaan, memiliki tiga Keuskupan, Dili, Baukau dan Maliana. Terima kasih telah menonton!